season 22 ini jadi salah satu season dengan perubahan yang lumayan besar ya terutama setelah update page 1618 yang awal dulu itu yang memang bersamaan dengan datangannya season 22 di sini banyak banget perubahan yang cukup merubah meta dan juga strategi yang nantinya bakalan berlaku di season sekarang ini dan berlaku sampai sekarang ya baik dari perubahan berupa penyesuaian hero atau juga perubahan yang terjadi di mekanisme landing dari land off dan itu sendiri contohnya ya kayak hero marksman yang dapat buff dan juga hero-hero golden yang sekarang bakalan menghasilkan banyak banget keuntungan di awal-awal game dan juga lain-lain ya tentunya player harus selalu update sama yang namanya meta supaya bisa lebih mudah untuk naik rank dari video kali ini kita bakalan dan sejarah kalian rekomendasi hero-hero terbaik atau terkuat buat push rank di meta sekarang dari setiap lane dan juga tentunya hero-hero ini masih jarang banget dipakai di meta sekarang padahal mereka yang paling efektif untuk pakai untuk dipakai untuk push rank dan tanpa berlama-lama lagi langsung aja kita masuk ke roll yang pertama ya roll yang pertama ini adalah gold laner pertama kita mulai dulu dari gold lan karena lain ini merupakan lain yang dapat perubahan yang cukup signifikan di meta kita sekarang dengan debuffnya kebanyakan hero marksman jadi di meta sekarang gotlane bisa jelas satu role terpenting harus ada atau harus diprioritaskan di game terutama dengan debuffnya kebanyakan hero marksman yang memungkinkan hero atau hero ini jadi salah satu hero wajib yang ada di tim kalian tapi di sini gua nggak bakalan full merekomendasikan marksman dengan alasan yang nanti bakalan gua jelasin nah jadi berikut ini adalah hero-hero yang gua sarankan untuk ditaruh di gold lan esmeralda lunox bitrix cloud dan juga popol ya ada lima hero pertama gua merekomendasikan esmeralda dan lunox di lain ini kenapa kenapa enggak pakai marksman aja karena kedua hero ini punya scaling yang juga bagus kayak marksman jadi mereka pun bakalan kuat dibawa sampai ke late game esmeralda juga bakalan jadi hero yang kuat banget di late game dan bisa ngecarry tim kalian begitupun dengan lunox yang bakalan jadi counter untuk assassin dan juga hero-hero keras lawan ini berguna banget di late game ya selain itu juga di early game mereka enggak gampang keciduk dan bisa jaga diri dan juga lain mereka dengan baik selain itu kedua ini juga hero yang butuh item untuk bisa maksimalin demikian makanya ditaruh di godline itu bakalan bagus banget buat pertumbuhan mereka sehingga enggak kelamaan banget harus nunggu sampai ke late game gitu ya intinya mereka juga kuat kok di fase laning dan juga lebih kuat dari marksman tentunya entah dari segi clear wave maupun fog damage dan juga rotasi klien lain atau kabur dari serangan lawan terus kalau dari roll marksman sendiri gua merekomendasikan Beatrix kalau dia dan juga popo untuk Beatrix kita udah tahu jadi salah satu marksman godliner yang bagus banget dibanding marksman lain di meta sekarang keunggulan utama dari Beatrix dibanding marksman lain adalah dia punya burst damage saat intinya punya damage yang besar di awal ya gua nggak tahu itu burst damage atau apa yang bisa dipakai untuk menghalau lawan atau melakukan tekanan ke lawan dimana rata-rata kalau marksman lain itu kan kurang damage di awal dan butuh item ya dan belum terlalu efektif untuk melakukan poke lawan beda dengan Beatrix yang bisa melakukan zoning dengan skill-skill nya ya meskipun belum punya item sementara untuk popol sendiri semenjak dapat perubahan di patch ini popol jadi lebih efektif dipakai sebagai marksman karena sekarang dia punya damage yang lebih sakit dari sebelumnya yang cuma diandalkan sebagai romer atau support keunggulan utamanya ya udah pasti dia punya temen ya si kupa jadi kalau kalian pakai hero ini tuh bakalan akan diuntungkan banget dengan kehadiran kupa yang bisa melakukan zoning dan juga poke ke lawan di fase laning selain itu juga bisa dipakai buat pertahanan popol atau juga bisa buat ngelock lawan saat war dibutuhkan ya kalau di sendiri sebenarnya sekarang udah hampir jarang dipakai dan nongol di rank penyesuaian terakhir dari video ini bikin clouding nggak terlalu efektif lagi kalau dijadiin jungler katanya tapi sebenarnya kalau dilihat muntun pengen hero ini tetap jadi marksman yang akan ditaruh di godline karena memang dia bakalan lebih kuat kalau dip dan efektif kalau ditaruh di godline dengan pertumbuhan yang bakalan lebih cepet terbukti di play of MPL kemarin hero ini masih bisa ngecarry tim dengan kombonya bersama Angela yang dipakai oleh Evos one ya Nah jadi selain skill ultimate nya yang luas juga Kaudi bisa jadi solusi untuk kalian user marksman yang takut keciduk assassin berkat skill teleport dari skill 2 nya kalau jadi prioritas dan dikasih farming dijamin kalau D nggak bakalan terkalahkan ya kita lanjut ke midline ya dalam hal ini adalah support ya meskipun terjadi perubahan di meta sekarang tapi peran support ternyata tetap sangat masih dibutuhkan dan juga nggak bisa dihilangkan dari meta sampai sekarang support cukup penting karena role ini berperan sebagai penghasil image cross counter dan juga kadang bahkan inisiator biasanya kebanyakan magi yang dijadiin support ya karena memang mereka punya semua yang dibutuhkan berupa damage dan juga crowd counter yang bisa mempermudah hero core kalian untuk mengeksekusi lawan nah disini kita bakalan merekomendasikan hero-hero yang bakalan jadi support terbaik untuk tim kalian berikut ini adalah hero-heronya ya YV parsya Kagura Lilia dan juga Florin ya hero-hero support dengan kemampuan high ground yang kuat kayak parsya dan YV menurut gua masih jadi yang terbaik dan harus jadi prioritas pik kalian di season ini dengan kemampuan damage mereka dalam jangkauan yang luas dan juga areanya yang bisa menjangkau banyak hero sekaligus ini bisa jadi salah satu kemampuan terbaik yang bisa bikin tim kalian dapat banyak momentum ya terutama saat war apalagi parsya juga punya mobilitas yang tinggi berkat skill terbangnya jadi dia bisa bakalan siap tempur dan ada kapanpun nah kalian butuhkan begitu juga dengan YV yang punya skill ultimate mirip-mirip parsya dengan jangkauan area skill yang luas ya kedua hero ini bisa dijadikan support terbaik yang bisa bikin komposisi tim kalian makin kuat enggak cuma dalam keadaan menyerang tapi juga dalam keadaan bertahan sekalipun ya kita semua tahu udah kalau kedua ini adalah hero high ground terbaik sampai sekarang ya sementara untuk Kagura dan Lilia masih jadi andalan untuk melawan meta-assassin dan juga jadi magia terbaik untuk memenangkan war kalian Kagura dengan skill setnya bisa dengan mudah melakukan brush dan juga charge atau ngepok ke hero-hero assassin juga Max main lawan yang sulit dijangkau oleh magia lain selain itu juga hero ini licin banget dan susah banget buat ditangkap sementara Lilia juga bisa jadi alternatif kalian untuk magi teamfight dengan serangan area nya yang ganggu banget ya keselain ganggu pandangan juga ganggu banget untuk pergerakan kalian dan yang terakhir florin hero baru ini juga ternyata bisa jadi salah satu hero support yang bisa memperkuat tim kalian dan kemarin juga muncul di MPL dan terbukti hero ini efektif untuk digunakan saat teamfight dan juga momen-momen lain ya dengan kemampuan healnya yang juga cukup besar dan dengan florin tim kalian bakalan bisa lebih bertahan lama saat kondisi war dan bisa ngasih banyak eh kesempatan waktu dalam game berikutnya masih di lain yang sama cuma beda tugas aja yaitu romer nah dimana roll ini juga masih jahat sangat dibutuhkan untuk menunjang hyper carry kalian ya peran romer selain bisa inisator juga tentunya jadi hero yang bisa menentukan dengan arah rotasi dan juga mengemankan area jungler kalian area yang bakalan dilewati oleh jungler kalian ya di meta sekarang gua lebih prefer ke hero-hero romer yang mampu bertahan lebih lama di war dan juga punya kemampuan yang bisa memperkuat temen tim kalian maka dari itu gua merekomendasikan hero-hero berikut ini ya matilda rafaela kufra ruby dan juga jauhen ya matilda dan rafaela sendiri menurut gua masih jadi yang terbaik kalau kalian mau pakai heal sebagai rom kalian ya meta healing meta healer karena memang kedua hero ini punya kemampuan yang bakalan bikin tim kalian bertahan dengan durasi lebih lama saat tim fight selain itu dengan build tank yang melekat pada kedua hero ini juga kadang jadi jebakan atau bed untuk hero-hero assassin lawan kadang suka dikira lembek gitu ya padahal keras bos bikin build tank gitu ya rafaela dengan healingnya juga bisa jadi bikin carry kalian dapat banyak momen bagus terus juga nambahin movement speed bikin pergerakan mereka lebih enak gitu juga dengan matilda dengan skill yang bisa ngasih seal dan juga skill kaburnya yang bisa bikin tim bakalan lebih solid saat war sementara kalau kalian mau pakai hero-hero keras dan juga kedot dan juga hero-hero garis depan gua menyarankan hero-hero yang bisa counter banyak meta kayak kufra dan juga ruby terus juga selain keras tentunya kedua hero ini punya kemampuan crowd control yang ganggu banget terutama saat tim fight dan yang pasti hero ini punya kemampuan inisiasi yang bagus banget ya sementara jauh head masih jadi yang terbaik buat kalian yang mau atau kalian player barbar yang mau gangguin core atau hero-hero damage lawan dengan skill culiknya juga jauh head bisa jadi hero offline asori hero yang ngeselin buat lawan ya Nah berikutnya ini role yang cukup sering jadi tempat bagi para player yang hobi adu mekanik yaitu offlaner role ini tentunya butuh hero-hero yang kuat satu bisa lawan satu dan juga nggak mudah digeng dan mandiri ya serta bisa jagain lain kalau untuk urusan clearweb udah jadi syarat utama ya harus bisa clearweb cepet untuk bisa curi-curi waktu buat rotasi klien lain tentunya makanya kita merekomendasikan hero-hero berikut ini ya ada baku itu xbox povius barat benedetta yuzhong ya meskipun kebanyakan mereka sering di band tapi ya kalian bisalah gimana caranya supaya dapat hero-hero ini ya dan kalau ada kesempatan pakai hero-hero ini juga wajib kalian pakai banget karena bakalan mempermudah udah pasti bakalan mempermudah tim kalian buat menang ya hero-hero yang udah kita sebutin tadi adalah hero-hero yang terkuat untuk meta sekarang ya mereka semua bisa dibilang punya yang dibutuhkan oleh seorang petarung tangguh alias offlaner Pakuito meskipun sering di band ya udah pasti kuat saat laning dan juga war terutama untuk charge ke hero-hero belakang lawan lapu-lapu dengan skill inisiasinya bisa bikin tim kalian kaget dan juga hero ini demisiasi sakit dan susah banget dibunuh yuzhong yang bisa berubah jadi naga dan ngeganggu pergerakan lawan dengan serangannya yang luas dan areanya yang bisa menjangkau banyak hero sekaligus dan juga keras benedetta yang jago split push dan juga rotasinya cepet dan bisa ngobrol ngabrik formasi lawan dan juga xbox yang susah dibunuh dan povius yang bisa counter banyak meta assassin mereka masih jadi yang terbaik untuk gua rekomendasikan ke kalian untuk buat push rank di season sekarang dan yang terakhir untuk jungler sendiri kalian punya dua pilihan ya mau mau main assassin atau mau main Fighter bergantung dengan selera dan gaya main kalian gua merekomendasikan hero-hero berikut ini untuk assassin gua merekomendasikan link hayabusa Lancelot dan juga Harley mereka masih jadi hero yang terbaik karena gimana ya mereka tuh kuat banget dan gampang banget untuk keluar masuk teamfight ya hero heling hayabusa Lancelot punya skill-skill yang memudahkan mereka untuk keluar masuk teamfight dengan mudah ibaratnya tinggal mengeksekusi lawan terus lu pergi lagi gitu doang jadi enak banget pakai hero-hero itu nah masih jadi yang terbaik dari warna assassin adalah mereka ya dan untuk role Fighter gua merekomendasikan barats balmon Xbox dan juga siapa lagi Pak Wito mungkin ya Pak Wito kalau mau dijadiin hyper ya udah enggak enggak perlu dibahas lagi kenapa mereka yang terbaik ya udah pasti sustainnya bagus CC dan juga kuat saat teamfight dan bisa diandalkan ya Nah oke teman-teman adalah tadi beberapa hero komendasi gua dari season sekarang yang bisa kalian andalkan untuk push rank di season ini dan mudah-mudahan bisa jadi referensi dan permudah kalian saat push rank jangan lupa di-share terima kasih yang sudah nonton videonya sampai akhir dan sampai jumpa di video-video berikutnya